Di depan kami tidak ada popit. Juru bicara Timnas Amin, Ahmad Fatul Bari menjelaskan bahwa Anies Baswedan yang tampil menyerang sejak segmen pertama hingga akhir segmen debat perdana Pilpres 2024 merupakan salah satu strategi untuk memperlihatkan diferensiasi antara gagasan Anies dengan capres lainnya. Platforma Anies dalam debat perdana disebut akan memberikan harapan bagi publik untuk menjadi pilihan terbaik di antara dua capres lainnya dalam menyusup perubahan. Ini kita memperlihatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Anies punya diferensiasi, punya nalar kritis, punya ide gagasan yang kritis, yang juga rasional dan insya Allah menjadi harapan kita bahwa publik akan menilainya sebagai satu rujukan untuk memilih Pak Anies untuk pemilu 2020. Harapan ini, sorry ya, sorry ya. Ketua Tim Kampanye Jawa Barat Prabowo Gibran, Ridwan Kamil mengakui bahwa gaya santai dan jenaka dari Prabowo Subianto di panggung debat perdana adalah bagian dari strategi, meski tak menghilangkan substansi dari setiap jawabannya. Prabowo selalu mendekankan kepada seluruh tim pemenangan politik riang gembira dengan tujuan agar situasi perdebatan tidak terlalu tegang terlebih saat membahas berbagai isu sensitif. Karena itu, Ridwan Kamil memastikan bahwa gaya santai dan jenaka ala Prabowo akan tetap dipertontonkan saat debat selanjutnya karena menurutnya tak akan berpengaruh masif terhadap para pemilih yang sudah menentukan pilihannya di Pilpres 2024. Kalau mau jujur ya, kita objektif ya. Dari penampilan debat malam ini yang paling jenaka, bikin hiburan, mengurangi tensi ya, karena debat kan persepsinya itu super serius, menegangkan, itu berhasil dicairkan dengan gaya beliau. Kenapa ya? Satu, karena memang sudah pengalaman sering melakukan hal ini. Kedua, memang beliau menyarankan kepada kita semua untuk melakukan namanya politik riang gembira. dilakukan saat tidak terlalu banyak yang setuju. Sementara penggawat tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, Arya Bima menyebut joget gemoy ala Prabowo yang ditunjukkan pada debat perdana tak cukup menjawab berbagai persoalan pada tema debat perdana, yakni penegakan hukum, demokrasi, dan hak asas manusia. Menurut Arya Bima, Prabowo terlalu fokus pada joget gemoy yang ditunjukkan, namun tak substantif saat menjawab pertanyaan. Maka gemoy adalah mencarikan suasana, tapi tidak boleh melepaskan dari substansi pertanyaan. Jangan karena gemoy, akhirnya gagal mendengarkan pertanyaan dan gagal menjawab. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Arya Bima pun mengklaim Ganjar mampu tampil tegas di debat perdana Pilpres 2024. Tim Liputan, Siena Indonesia